Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas Allah rahmat dan umatnya yang berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berhasil berkuliah pada hari ini dengan keadaan syarwafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak lupa kita atur tanpa berada Nabi Muhammad SAW dan berkabdiyaw kita mendapatkan syafaat InsyaAllah di akhirat nanti Saudara-saudara sekalian minggu lalu kita sudah membahas tentang profesi dan profesi hukum bagian pertama yang mana lebih membahas tentang apa itu profesi dan bagaimana seorang profesi yang profesional dalam minggu ini kita akan membahas tentang profesi hukum jadi kemarin sudah kita bahas panjang lebar terkait tentang berbagai hal tentang profesi sekarang kita bahas tentang apa itu profesi teman-teman sekalian profesi hukum ini merupakan sebuah profesi yang tertua di dunia jadi profesi hukum itu bukan profesi yang baru kemarin sore yang hadir namun profesi yang sudah tua selain tidak ada profesi kedokteran dan profesi teknik profesi hukum berkembang pertama kali itu di Eropa Barat bersamaan dengan kemunculan industri di kawasan tersebut sebagai reaksi atau anti-resis dan merbatnya penguatan industrial yang ada di negara tersebut baik dalam segi pekerjaan pekerjaan manusianya dan kepentingan keuntungan misi teman-teman teman-teman sekalian para kaum terdidik hukum itu muncul sebagai semacam kekuatan perlawanan terhadap menguatnya kecenderungan penggunaan jasa hukum untuk kepentingan materi artinya kaum terdidik hukum ini artinya kaum profesi hukum ini sebagai perlawanan bagi pengguna dan pelaksana jasa jasa hukum yang lebih mementingkan kepentingan materi untuk bumi hamuskan tersebut untuk mencitrakan bahwa profesi hukum bukan hanya sekedar mencari kepentingan materi tapi juga sebagai pengabdian kepada masyarakat atau kepada manusia kaum terdidik hukum ataupun kaum profesi hukum seolah menyatakan bahwa kealian hukum yang mereka miliki bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan melainkan suatu kebajikan yang hendak diabadikan kepada kehormatan diri dan kehormatan masyarakat umum karena kita tahu bahwa sampai detik ini pun profesi hukum itu dimaknai sebagai profesi yang lebih cenderung lebih cenderung itu banyak intrik-intrik yang lebih kepada komunitas ekonomi artinya di para paradigma masyarakat kalau sudah menjadi profesi hukum ya pasti banyak uangnya karena mereka melakukan segala cara untuk menggunakan tasus begini begini jadi sebenarnya dengan adanya kaum pendidik hukum atau terdidik hukum seperti teman-teman sekalian ini harusnya mengeblengkan atau menghapus pikiran-pikiran seperti itu atau mencetrakan kepada masyarakat pikiran-pikiran seperti itu akan terlarut-larut bahwa profesi hukum itu selalu jele di mata masyarakat teman-teman sekalian kemunculan profesi hukum karena dipicu oleh keuntutan industri yang sangat dahsyat yaitu serba rasional dan pasti juga didorong oleh semakin terdesaknya hukum-hukum kebiasaan yang hidup berapa-raban bersama masyarakat jadi profesi hukum itu juga sebagai salah satu pendorongnya itu terdesaknya hukum-hukum yang original yang asli di tempat-tempat masyarakat karena kalau tanpa soal promosi hukum maka itu tidak bisa berjalan dengan mereka tidak bisa menjadi suatu hukum yang mutra dalam suatu negara kelahiran dan kehadiran profesi hukum bersamaan dengan menguatnya hukum positif penggantian hukum-hukum tidak tertulis setelah mempengaruhi pula asetansi pendidikan hukum yang tidak lagi menjadi bagian filosofat teologis atau filosofat moral dan etika melainkan menjadi bagian dari ilmu hukum positif yang sepuler yang dikembangkan dalam sistematika sistematika yang rasional berdasarkan logika artinya tidak sempat-mata hanya sebagai bagian dari ilmu filsafat semata baik itu filsafat moral dan sebagainya karena juga proses hukum dikembangkan dalam sistematika tertentu sebagai rasional berdasarkan logika dalam membuat fikir dan sebagainya pendidikan tinggi hukum di Indonesia tentu saja mengikuti perkembangan Eropa karena memang perkembangan profesi hukum tidak ada di Eropa di kerangka sebagai pendidikan untuk melahirkan ahli-ahli hukum kurikulum yang pendekatan pengajaran pengarahan para mahasiswa memahami dan menguasai kecakapan teknis untuk menemukan hukum atau undang menginterprestasikan menggunakan sebagai premis untuk dedukasian hukum sebagai inkor keretung untuk menghukumi perkara-perkara tentu dengan perkataan lain hal profesi hukum lebih banyak diajarkan dari segi-segi teknis saja sedangkan dari segi etisnya tidak demikian semenjak awal 1970 sejumlah bersama dengan kepulangan sejumlah para ahli hukum yang menyelesaikan S3 disana banyak perguruan tinggi perguruan tinggi di Indonesia itu harus dirombak dirombak habis-habisannya kurikulumnya guna merespon kebutuhan profesi hukum karena tadi yang mana saya sebutkan permasalahan tadi bahwa pada era sebelumnya di Indonesia itu kurikulumnya pendekatan pengajarannya lebih mengarah pada memahami dan menguasai kecakapan teknis saja tidak tidak sedangkan etisnya maka jangan salah pada generasi-generasi berikutnya banyak kita mengetahui bahwa profesi hukum yang banyak orang berpikir bahwa profesi hukum adalah profesi yang bisa menghalangkan sejala cara itu yang yang terbaik maka dari itu kita ubah pemaham-pemaham sebut karena kalau kita melihat banyak anak-anak anak-anak zaman saya semuanya itu orang tuanya itu malah takut kalau anaknya itu masuk di sebagai foto atau profesi hukum karena takutnya mereka itu nanti jadi orang-orang yang lebih lebih kepada apa namanya menghalangkan segera cara untuk menggunakan sebuah perkara jadi kalau era saat ini harusnya itu pemikiran-pemikiran tersebut sudah bumi habus sudah tidak ada lagi karena memang dengan perumbaga sejak tahun 1970 itu harusnya sudah melakukan pada diri kita saat ini artinya kita citrakan bahwa profesi hukum adalah profesi yang mulia yang bukan sekedar hanya mencari harta semata namun juga sebagai pengabdian kepada masyarakat sebagai bagaimana kita menjalankan profesi itu dengan baik dan bertanggung jawab dan juga memberikan sumbang kepada negara baik itu dalam bagian-bagian profesi dunia baik dalam menjalankan profesinya baik dalam menekan hukum dan sebagainya karena kalau tanpa orang profesi hukum yang pada saat ini maka profesi-profesi lain pun tidak bisa berjalan dengan baik karena semuanya itu berdasarkan dan berdasarkan dan terkoneksikan dengan hukum profesi apapun itu profesi perawat terkoneksikan dengan undang-undang perawat profesi dokteran terkoneksikan dengan undang-undang dokteran kesehatan dan sebagainya begitu pun juga dengan profesi hukum karena selain juga apa namanya selain juga sebagai profesi yang terkonek nah teman-teman sekalian ada beberapa hal terkait tentang tugas dan pelaksanaan profesional hukum atau profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang pertama tugas para profesional hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk ketetipan manusia sebagai salah satu dasar manusia karena hanya dalam situasi demikian manusia dapat menjalani kehidupan secara wajar yakni sesuai dengan pertabat kemanusiaan artinya tugas dari profesional hukum itu menjaga hukum itu agar nantinya memanusiakan manusia kenapa harus ada hak asasi manusia kenapa harus ada aturan A aturan B dan sebagainya tentang undang-undang hak asasi manusia karena itu untuk menjaga martabat kemanusiaan manusia yang bisa hidup secara wajar kalau seandainya manusia tidak bisa hidup secara wajar maka apa bedanya manusia dengan hewan maka itulah tugas dari seorang profesional hukum untuk menegakkan hukum dan berkeadilan yang adil yang kedua adalah penyandang profesi dalam menyesal tugas profesinya berkaitan dengan hak-hak etis dan harus tunduk pada kaedah hukum dengan kaedah sosial selain hukum seperti adat setempat artinya profesi hukum harus melaksanakan tugasnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat etis ataupun bersifat-sifat tentang hukum-hukum yang hidup baik itu dari segi kaedah-kaedah hukumnya baik itu dari segi kaedah sosialnya kaedah living law atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat ataupun adat-setiadat yang berkomenditif karena kalau tidak sesuai dengan apa namanya sesuai dengan ketentuan hidup masyarakat maka profesi hukum tidak akan bisa diterima oleh masyarakat ataupun oleh warga negara lainnya untuk itu salah satu tugas ataupun salah satu kerjaan seorang profesi hukum nah teman-teman sekalian ada beberapa nilai-nilai moral seorang profesi hukum yang harus mendasari dari kepribadian profesi hukum tersebut yang pertama adalah nilai kejujuran nilai kejujuran ini adalah nilai yang harus dan wajib ada di dalam profesi hukum sebagai orang yang menjaga integritas dari profesi hukum tersebut kalau tadi saya menjelaskan maksud saya minggu lalu saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip seorang profesi salah satunya yaitu prinsip-prinsip integritas 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 inilah yang yang mana bisa bisa terdapatkan dari nilai-nilai kejujuran ini nilai-nilai kejujuran inilah sebagai faktor yang kendali terbesar untuk mengarah pada profesional artinya ada perbedaan pada profesi yang mempunyai keahlian khusus dengan masyarakat awam yang tidak memahami konteks-konteks dari profesi tersebut jadi sehingga teman-teman nilai kejujuran inilah yang harus ada dari profesi hukum yang kedua adalah bersikap apa adanya artinya teman-teman nilai-nilai nilai kedua ini merupakan penghayatan atau menunjukkan diri dengan apa adanya berani memberikan nasihat kepada klien sesuai dengan kondisi hukum dari klien jadi ya disilah apa adanya jadi jangan terlalu banyak apa yang namanya hoax banyak bohongnya bahwa iya pak ini bisa dimenangkan tapi buktinya tidak jadi harus benar-benar menjaga nilai-nilai sikap jadi kalau ini susah susah kalau ini mudah jangan yang mudah dibuat susah yang susah dibuat mudah yang ketiga adalah bertanggung jawab jadi setiap melaksanakan tugas profesinya harus bisa bertanggung jawab menjalankan pemenang yang telah diberikan oleh undang-undang dalam profesinya tersebut karena profesi hukum itu hak wajibannya diberikan oleh undang-undang sesuai dengan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku harus dicambung jawab yang keempat adalah kemandirian moral yang mana profesi hukum harus melaksanakan etika yang telah disepakati bersama oleh organisasi profesi yang ditutupkan dalam kode etik yang keenam keberanian keberanian ini untuk bersikap dalam melaksanakan tugasnya dan segala resiko yang dihadapinya sesuai dengan asas dan ketentuan berani menolak segala bentuk korupsi polusi ini inilah seorang profesi hukum yang sejati atau nilai-nilai hukum nilai-nilai seorang profesi hukum yang harus didasarkan dalam setiap diri yang terakhir adalah kesetiaan setiap profesi hukum dalam mendegakkan hukum serta kode etik serta menjalankan profesi harus setia pada profesinya tersebut atau yang diubannya sebagai nilai moral lintas yang tinggi dalam dalam apa namanya nilai-nilai menjalankan profesinya bukan cuma itu juga harus memiliki kesetiaan pada bangsa dan jadi jangan jadi seorang profesi yang berhimpi teman-teman sekalian profesi hukum itu banyak ya ada beberapa profesi hukum kuliah yang cakup lima beda profesi seperti polisi jaksa hakim avokat dan sebagainya mungkin teman-teman sudah lebih paham namun masing-masing profesi tersebut bekerja berdasarkan bidang tugasnya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya untuk menilai seorang profesi itu profesional tidaknya mengembangkan profesi hukum ditentukan juga oleh sikap sikapnya cara berfikirnya cara bertindak yang didadis kemampuan ilmuwan kecakapan atau skill yang dimiliki pengalaman semakin tinggi ilmu semakin tinggi ilmunya kecakapan dan pengalaman dan sebagainya itu maka semakin terhormat tulang terhormat tulang dari apa kecakapan profesional dari seorang profesi tersebut teman-teman sekalian ada banyak tantangan profesi hukum sebagai pelayan masyarakat yang sangat kompres ini dan terus berubah seiring dengan meningkatnya kompresitas sosial kemasrakatan karena itu menjadi keharusan bagi profesi hukum untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kemampuan hukumnya maka seorang profesi hukum harus terus berkembang harus mengembangkan dirinya agar tidak stuck dalam satu tempat tentu saja maka dalam menjalankan wewenang tugas dan tanggung jawabnya akan semakin tinggi pula respect dan hormat yang terhadap masyarakat terhadap profesi dan pengembangan profesi yang besar artinya teman-teman harus dalam menjalankan tantangan ini harus dijalankan oleh teman-teman sekalian jadi teman-teman kalau sudah jadi seorang apokat pengacara jangan berhenti disitu teruslah belajar teruslah meningkatkan diri agar nantinya tantangan yang semakin ada ini menjadi suatu lejut bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan sebagai salah satu penghayatan pelaksanaan profesi kita selain itu teman-teman motivasi yang menjadi dan menjadi pendidikan yang baik yaitu profesi hukum harus memiliki gaji yang baik pula sekalipun motif utama mengambilkan profesi itu mengambil pandang hukum dan kemanusiaan tetapi juga harus mendapatkan gaji yang baik sesuai dengan beban tugas profesinya untuk itu ya kalau kita berbicara tentang profesi hukum dalam profesi hukum ini gitu ya biar orangnya teori ini maksudnya pemahaman ini gaji itu sebagai salah satu motivasi motivasi yang yang diemban oleh perawasan profesi hukum agar nantinya tidak menghalalkan semua apa menghalalkan semua cara semua cara agar nantinya bisa menggunakan sesuatu karena memang pada dasarnya profesi hukum itu pengembang profesi hukum itu harus berlandaskan atas pengabdian kepada hukum dan masyarakat atau manusia namun juga tidak bisa profesi hukum itu nantinya digaji dengan yang murah artinya nantinya bisa mencelakkan profesi hukum sehingga nanti terjadi suatu hal-hal yang kita tidak inginkan maka karena sakit murah jadi tidak bisa terhormat karena ini kan profesi hukum menjadi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga ya profesi hukum apa bedanya dengan profesi lainnya dan juga menjadi kelecuhan masyarakat yang menganggap ah biasa aja karena kita tahu bahwa persen hukum adalah profesi yang sangat mulia untuk menjaga kormat tersebut jangan sampai kita menggaji seorang profesi yang murah untuk itu masalah gaji ini saya berpikir bahwa kalau kita masih belum terpenuhi secara kepentingan pribadi bagaimana kita bisa apa namanya memperjuangkan kepentingan umum karena harus selesai dulu kepentingan pribadinya untuk bisa memperjuangkan kepentingan umum untuk itu secara saya ya jangan terlalu murah-murahan kalau memberikan tarif kepada profesi untuk memberikan gaji pada meskipun sejatinya motif utama pengembang profesi yaitu pengabdian kepada hukum dan kemanusiaan dan materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang karakteristik profesi hukum sebagaimana karakteristik profesi yang saya sebutkan di pertemuan yang sebelumnya profesi hukum juga memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakter dari bidang-bidang yang dikerjakan dari profesi hukum yaitu untuk menegangkan peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan jadi memang karakternya berbeda-beda antara satu karakter profesi apa karakteristik profesi dokter dengan profesi hukum untuk itu ada beberapa hal yang harus berdasarkan profesi yang harus dipenuhi dalam profesi hukum sepertinya berdasarkan karakter dari pekerjaan profesi hukum ada beberapa ada berapa ini banyak ada sampai uji yang harus dipenuhi yang pertama adalah bidang khusus jadi bidang jadi karakter karakteristik dari profesi hukum adalah mempunyai kekhususan jadi bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang atau didasarkan dari pendidikan dan latihan di mana kekhususan kalau orang menjadi avokan harus mengikuti apa namanya pendidikan khusus kalau orang menjadi taris harus pendidikan khusus orang mau masuk ke hakim harus memiliki kekhusus kehakiman karena tidak semua orang bisa masuk ke hakim ada khususannya jadi orang hakim itu tidak bisa lulus-lulus dilatih ada setelah lulus dari CPS-nya maka dia harus belajar lagi belajar lagi dan tidak lulus kaya yang dan yang kedua adalah keluasan ilmu ketahuan seorang masyarakat harus mendalami dan mempunyai keluasan ilmu ketahuan baik dalam benar hukum dan cekupan lainnya untuk bisa selesai yang ketiga adalah kemampuan bahasa yang baik baik secara tertulis maupun lisan artinya memiliki kemampuan bahasa yang baik tidak membiaskan bahasa sehingga multi tafsir dari masyarakat yang keempat adalah kemampuan logika berpikir nalar logis yang baik nalar pikirnya masih baik yang kelima adalah penyelesaian masalah profsi hukum itu pada hakikatnya untuk menyelesaikan masalah berbagai persoalan yang ada di masyarakat masyarakat ya utapanya masyarakat yang selanjutnya berhubungan dengan masyarakat berhubungan dengan manusia baik itu harta benda ataupun martabat yang selanjutnya itu bekerja atas dasar lisensi dan mandat artinya setiap profesi hukum memiliki lisensi jadi seorang profesi avokat tidak bisa menjalankan dua-dua profesinya yaitu menjadi kompulasi notaris jadi harus salah satunya dulu lisensinya apa karena memang tidak sesuai dengan kode etik dan aturannya masing-masing jadi harus satu profesi tidak bisa profesi hukum avokat bisa meskipun secara personal dia mengetahui tapi dia bisa menjalankan semua yang selanjutnya aktif atau realisasi dan tugas dan berdanya dilaksanakan secara aktif tidak menunggu sesuai bidang tugas masing-masing harus aktif jadi seorang apokat harus aktif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pasif yaitu realisasi dari tugas yang dimandalkan dilaksanakan secara masing-masing menunggu suatu bidang tugas dan masing-masing profesi teliti cermat cermat bukan cermat cermat yaitu profesi hukum dijalankan dengan teliti dengan cermat sebuah kesalahan yang berat selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip profesi hukum sebagai profesi hukum yang dijelankan dengan pendidikan yang khusus berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia artabenda manusia serta kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pengguna profesi tertentu dengan pengambang profesi maka profesi-profesi yang harus dimiliki dijaga dan dijalankan oleh pengambang profesi hukum adalah yang pertama prinsip-prinsip hukum yang pertama adalah integritas bersama dengan profesi ini karena profesi hukum dijalankan oleh individu yang berikin pribadi yang integral untuk dan melaksanakan secara apa namanya punya integritas yang tinggi yang berulang ke PTN secara profesi hukum menjalankan profesi hukum memiliki kompetensi teoretis dan praktis antar teori dan praktisnya bisa dikuasai oleh profesi hukum yang ketiga adalah independen independen maksudnya disini profesi hukum menjalankan profesinya merdeka tanpa intervensi dari pihak manapun meskipun pada kenyataannya seperti itu yang yang keempat imparsial profesi hukum menjalankan secara tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan untuk pastian hukum yang kelima adalah disiplin lagi-lagi disiplin merupakan sebuah prinsip hidup dari sebuah profesi karena disiplin ini merupakan salah satu sesuai dengan konserti personal kalau seorang profesi yang tidak disiplin maka jangan salah kalau banyak orang yang tidak profesinya tidak laku karena orang-orang disiplin itulah yang diminta yang diharapkan oleh masyarakat kalau janji jam satu ya harus tetap jam satu apalagi kalau kita sudah berusuhan dengan kepentingan kepentingan ini ya kepentingan sementara keadilan janjian dengan janjian jam satu malah datanya jam dua maka ketinggalan kalau sudah ketinggalan maka akan dipudus maka itu yang jadi patah yang selanjutnya yang kenapa adalah menjaga rahasia seorang profesi hukum harus bisa menjaga rahasia jabatan profesi dan mengenang klien jadi tidak boleh membucorkan rahasia klien di pihak umum kecuali diminta oleh pengadilan sebenarnya rahasia itu diminta oleh pengadilan lagi ketika persidangan yang ke tujuh adalah kemanusiaan profesi hukum berkeja itu penting kemanusiaan jangan hanya berkepentingan untuk kepentingan mata saja tapi juga penting untuk masyarakat yang luas terakhir adalah dipercaya karena dipercaya itu merupakan apa namanya hal yang utama dalam profesi hukum kalau orang-orang profesi hukum dapat dipercaya maka secara secara muril banyak masyarakat yang mengharapkan jasa dari profesi hukum tersebut karena pengguna profesi itu yang dibutuhkan adalah trust percayaan trust ini bisa meningkatkan nilai ekonomis dari suatu bidat biasa nah maka itu itu harus dioptimalisasikan dipercayain jadi harus menjaga nama baik kalau sudah menjaga ekode etik sudah melaksanakan sesuai dengan protokol dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai yang terdiri saya rasa nantinya profesi hukum menjadi profesi yang bermataman dan berhormat teman-teman sekalian dari prinsip-prinsip tersebut kita masuk kepada ranah masalah-masalah profesi hukum yang ada di Indonesia karena semua bidang profesi pasti ada permasalahan yang muncul tidak bisa kita melihat seolah-olah profesi itu aman tenter damai sejahtera terus pasti ada hal-hal yang memang menjadi masalah kalau kita tidak mau hidup temui masalah ya sudah mati saja jadi karena kita hidup maka masalah itu selalu datang maka tugas kita harus menjelaskan masalah kalau sudah betul kita selesaikan dengan cara ikhlas dan menjalankannya dengan penuh dengan sukacita teman-teman sekalian profesi hukum ini mempunyai banyak masalah masalah-masalah yang ada di Indonesia kalau disini saya membacanya itu ada berbagai masalah cuma nanti saya populusikan saja populusikan permasalahan yang ada di Indonesia yang pertama adalah kualitas personal sumber daya manusia pengembang profesi sangat menentukan kualitas personal artinya seorang pengembang profesi apa namanya harus memiliki kualitas kompetensi diri yang mempunyai namun pada kenyataannya pada terkait tentang pengembang tidak sedikit memiliki soal profesi hukum itu apa namanya tidak berkompeten kualitas personal tidak kompeten sesuai dengan profesinya sehingga membuat masalah-masalah yang baru terhadap baik etika dan sebagainya makanya itu sangat dibutuhkan maka diperlukan mata kuliah etika profesinya karena ini karena untuk menjaga kompetensi dari sebuah satu profesi hukum karena teman-teman ini semuanya adalah calon profesi-profesi hukum yang kedua adalah pendidikan hukum pendidikan hukum tinggi saya sangat menekankan aspek kognisi intelektual dan psikotomorik psikomotorik ini kemampuan praktis hukum dan mengabaikan aspek-aspek afeksi pendidikan hati atau ulgung sehingga lulusan pendidikan tinggi hukum yang kemudian mengembang profesi hukum miskin kepekaan hati akibatnya sangat longgar atau bahkan permissif dengan persimpangan persimpangan profesi jadi salah satu masalahnya yaitu pendidikan hukum itu terlalu lebih menekankan aspek kognisi intelektual tanpa menekankan lebih aspek afeksi atau aspek hati pendidikan hati atau tentang sebuah kebenaran karena kita sebenarnya manusia itu bisa melihat kebenaran itu bisa melihat dari hati kita kalau hati kita melihat bahwa oh ini sebuah yang harus kita lakukan ini jalannya benar harusnya kita mengikuti hati kita tapi banyak banyak sekali pada aspek-aspek ini banyak yang diabaikan sehingga membuat sebuah hal-hal yang apa ya yang tidak harusnya dilakukan dilakukan untuk itu teman-teman kita merupakan background ya background sarjana syariah untuk itu kita harus dibilangkan lebih kedepankan mengenai hal keagamaan atau aspek-aspek penilian moral yang lebih tinggi daripada aspek umum maka dari itu jangan hanya teman-teman ada aspek koneksi saja intelektual saja yang di apa dalami yang dipuasai tapi juga aspek afeksi atau pendidikan hati atau peluk ini yang harus teman-teman benar-benar dalami perkaya sangat penting sekali untuk mendegakkan hukum yang setelah-setelahnya rekrutmen profesi yang sudah apa namanya kita tahu bersama bahwa dari budaya yang kurang baik budaya korupsi kolusi dan berlis pada orang lain membuat pengubah profesi hukum pada umumnya tidak diisi oleh manusia-manusia yang profesional selanjutnya pendidikan profesi pendidikan profesi hukum yang semakin pesat lebih bersifat formal pendidikan sekedar syarat di depan izin atau jadi karena tadi saya jelaskan tadi banyak pengubah-pengubah komprasasi hukum yang berjabur di Indonesia namun secara aspek kognisi dan aspek apa namanya psikomotorik praktisi hukum itu masih lemah masih lebay dan juga banyak yang mengabaikan juga aspek afeksi jadi tiga aspek kognisi psikomotorik dan afeksi ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ada standar yang ada jangan kan hanya melihat standar harus melihat klausul-klausul yang benar-benar dibutuhkan melaksanakan seperti apa aspek-aspek yang apa ya kualitatif kualitatif ini yang bisa dilihat yang diharapkan ini harus benar-benar dilaksanakan jangan hanya apa ya pergol tinggi itu hanya bisa menyesuaikan dengan standar yang ada hanya untuk mendapatkan nilai unggul saja namun tidak ada aspek-aspek pengelaksanaan secara real sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya ini masalah pendapatan profesi yang kemantan kita tidak dimungkiri pendapatan atau reward ini resmi yang diterima kekuasaan itu kekuasaan jaksa hakim yang selanjutnya namun peranggulah untuk perkembangan masalah ini mungkin kita sudah lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya karena ini mengenai pendapatan ini juga akan berpengaruh terhadap pendegakan hukum yang ada di Indonesia karena selama pendapatan pengembangan profesi itu sangat kecil sekali maka akan memungkinkan apa ya aspek-aspek yang di luar kodak etik itu akan dimaksanakan maka dari itu menurut saya kalau kita sudah bisa dipenuhi secara personal pribadi maka kita juga bisa akan lebih berjuang untuk pentingan kan seperti itu yang saya saksi ini saksi dari organisasi atau atas pengembangan profesi terhadap pelaku-pelaku kodak etik seringkali tidak tegas ini adalah salah satu permasalahan profesi yang ada di Indonesia untuk itu organisasi harus lebih tegas dan berwibawa untuk memberikan sanksi-sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kodak etik yang selanjutnya itu respon masyarakat sebagai akibat dari kurangnya percayaan masyarakat terhadap penggunaan profesi itu menyebabkan profesi hukum kurang-kurang apresiasi positif bahkan cenderung tidak dipercaya sehingga terhadap profesi hukum kurang mendapat tempat yang tinggi di masyarakat dibandingkan misalnya dengan profesi dokter jadi memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi respon masyarakat ini merupakan respon yang harus kita terus diterapkan baik harus kita tanamkan bahwa profesi hukum itu bukan profesi yang citranya buruk atau citra-cita yang ditampilkan setiap televisi tradisi sehingga nantinya kalau orang bahasanya orang masyarakat kok ada perbedaan antara pendagikan hukum yang ada di Indonesia ini kalau orang yang punya jabatan pendagikan hukumnya itu tumpul kalau orang yang tidak memiliki apa-apa pendagikan hukumnya itu malah lebih cenderung tajam citra-cita tersebut harus kita buang harus kita bumi hanguskan sesuai dengan cita-cita yang kita pelajari di perguruan tinggi seperti halnya perguruan tinggi agama yang kita embang sebarat saat ini atau perguruan tinggi embangga syariah atau perguruan tinggi syariah yang kita pahami kita harus menghapus citra-cita buruk tersebut dengan apa dengan tindakan dengan cara-cara yang profesional sesuai dengan konfirmasi kalau kita sudah menggunakan profesi itu dengan baik maka masalah-masalah seperti respon masyarakat negatif terhadap kita itu sudah mungkin ya kalau saya pikir mungkin nantinya ada suatu lembaga yang bisa menilai dan menjalankan untuk lembaga yang sifatnya untuk menjaga citra dari profesi teman-teman sekalian mungkin teman-teman bisa menilai sendiri bahwa setiap lembaga-lembaga semuanya sudah mencoba berupaya untuk mendapatkan nilai nilai citra yang baik namun pada kenyataannya memang kita bisa bludel karena anggota-anggota kita yang tidak bisa menjalankan dengan baik selanjutnya adalah profesi hukum organisasi profesi pada umumnya tidak memiliki peran signifikan dalam menumbuhkan perkembangan profesi karena memang banyak aspek permasalahan baik itu dari masalah kewibawaan cara pengontrol langkota dan sebagainya karena memang luasnya luasnya daerah kita juga dan luasnya cara mengontrol setiap setiap profesi profesi hukum itu sendiri itu bermasalah satu permasalahan yang ada di Indonesia yang selanjutnya itu perilaku pengembang profesi yang tidak sedikit individu-individu pengembang profesi hukum tidak memegang dan menjelangkan prinsip-prinsip etika profesi maka dari itu teman-teman diperlukan mata kuliah ini karena ini mata kuliah etika profesi ini karena ini karena para pelaku pengembang profesi tidak melaksanakan etika profesinya dengan baik atau prinsip-prinsip profesinya dengan baik maka dari itu mari teman-teman calon-calon orang yang memiliki profesi ini harus menjalankan etika dan mengembangkan profesinya dengan baik selanjutnya adalah pengguna profesi yang dimana tidak sedikit individu-individu masyarakat atau pengguna profesi yang apa namanya yang berhubungan dengan berusaha dengan profesi hukum yang berpikiran menyimpang lalu melakukan tindakan menyuap atau tindakan-tindakan yang baik jadi karena karena satu sisi mungkin dia untuk menyelamakan dirinya atau keluarganya jadi dia menggunakan apa namanya membuatkan kekuasaannya melalui uang untuk menyuap untuk mengurangi masa hukuman dan sebagainya ini sebenarnya pengguna pengguna profesi ini juga jadi permasalah-permasalah yang tidak selesai-selesai di masyarakat Indonesia ini karena untuk itu mungkin perlu perlu ditinggal tegas mengenai pelaksanaan-pelaksanaan apa namanya pelaksanaan-pelaksanaan yang dilarang yang dilarang untuk kepentingan-kepentingan pribadi untuk untuk membebaskan dirinya atau membebaskan membebaskan dari keluarganya oleh yang digunakan oleh pengguna profesi ini sangat sangat sekali ini sangat jadi masalah sekali untuk itu mungkin kita harus lebih menyarankan bahwa dengan kalau memang korban sorot raya itu masalah ya harus kita sampai yang salah dan memang kita harus lebih menjaga hak asasi dari manusianya hak asasi manusianya jadi memang hak asasi kalau sudah terpenuh ya sudah itu saja koridarnya disitu jangan sampai melapai batis untuk membaskan dan sebagainya kecuali memang itu adalah orang yang benar dan tidak boleh juga untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar menyuap mungkin itu saja permasalah-permasalahan yang ada di Indonesia mengenai masalah-masalah profesi hukum di Indonesia baik dari berbagai hal organisasinya pengubah profesinya dan masyarakat sebagainya baik itu menggunakan kualitas pribadi personal dari berikutnya itu menjadi masalah-masalah yang kita harus selesaikan bersama selesaikan bersama itu bukan hanya sekedar saya selaku dosen menyampaikan bidang keumuman secara kualitas yang tinggi tapi juga harus belajar yang tinggi belajar yang biar untuk bisa menjadi profesi-profesi yang handal profesi hukum yang berkualitas tinggi yang profesional mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah pada hari ini kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di apa namanya di grup ataupun di youtube saya kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum kurang lebih berkualitas itu oke